Abis Yesus cerita tu perumpaman itu, dia bajalang lebih dulu dari tu orang banyak, porsetrus dia pe perjalanan ke Yerusalem. Waktu so dekat kampung Betfage deng Betania, tu ada di bukit Saitun, Yesus suruh padia pe dua murid. Dia bilang, Pigi jongoni ke kampung di muka sana. Waktu ngoni masuk di situ, ngoni muda palia satu keledai muda, tu ada seika, yang belum pernah ada orang dan naik akang. Ngoni buka jauh tu depetali, terus bawa kamari tu keledai itu. Kong, kalau ada orang batanya pang ngoni, kia pang ngoni kaselapas tu keledai itu, dang? Ngoni jawab jauh, Tuhan perlu tu keledai. Terus, tu dua murid itu pergi, kong dorang dua da alami samua, sama deng tu Yesus da bilang padorang. Waktu dorang buka tu keledai itu petali, tu orang-orang yang punya keledai itu, babilang padorang, Hei, kia pang ngoni selapas tu keledai itu, dang? Dorang manyao, Tuhan ada mau pake ni keledai. Abis itu, tu dua murid itu bawa tu keledai, Pak Yesus. Kong dorang se alas tu dong pe baju di atas keledai, terus dorang tolong, Pak Yesus, naik di keledai itu. Samantara Yesus di atas keledai, Yesus se terus tu perjalanan. Kong orang-orang dah se alas dorang pejubah di jalan, kor sambut, Pak Yesus. Waktu dia somo sampe di Yerusalem, di jalan yang baturung-turung dari bukit saitun, samua orang tuja iko, Pak Yesus, nang deng puji-puji pat Tuhan ala deng suara kuat, lantaran samua mujizat yang dorang soliah. Dorang bilang, Puji jopa dia tudah datang sebagai raja, yang dadatang dalam nama Tuhan. Sekarang manusia sobole baku bayi deng Tuhan ala tu ada di sorga, kom puji deng hormat jopa dia, ditampamahat tinggi. Mar ada beberapa orang dari golongan parisi, di antara orang banyak itu, bah bilang, Pak Yesus, Guru, Togor akan tu orang-orang yang ja iko-iko, Pak Guru, supaya badiam. Mar Yesus cuma bilang, patu orang-orang dari golongan parisi itu, Kita bilang, Pak Ngoni, kalau tu orang-orang itu badiam, tu batu-batu ini yang mau batarya puji-puji Pak kita. Waktu Yesus soedekat di kota Yerusalem, Yesus liat tu kota itu, kung dia manangis. Dia bilang, Aduh, kasihan Ngoni tu orang-orang Yerusalem. Kita harap Ngoni tahu apa yang boleh bikin Ngoni hidup deng damai. Mar sekarang so terlambat. Itu so tersembunyi dari Pak Ngoni. Soalnya nanti ada DP waktu. Tu ngoni pemusu mo kepung Pak Ngoni. Dorang mo pele tu kota, kung mo serang Pak Ngoni dari semua arah. Dorang mo seancor tu ngoni pe kota, kung dorang mo bunung Pak Ngoni semua yang da tinggal di dalam. Dorang nyendak mo sebiar ada batu yang tak susung pada petampa. Biar le itu cuma satu. Ngoni semua yang ada di dalam, deng tu ngoni pe kota muda pahukuman. Lantaran Ngoni nyendak terima patuhan Allah, waktu dia datang force selamat Pak Ngoni. Serta so di Yerusalem, Yesus masuk di kintal rumah ibadah pusat. Di situ dia mulai usir sama orang yang dapat jual. di kitab suci ada tertulis itu. Kita per rumah orang ngubilang tanpa basombayan. Marmoni sobeking jadi tanpa batipu. Kong tiap hari Yesus mengajar di kintal rumah ibadah pusat, tu imam-imam kapala, ahli-ahli taurat, deng orang-orang terhormat dari bangsa Yahudi berusaha mau bunung padia. Mardorang nintau bagaimana dipecara mau beking itu. Lantaran, semua orang suka datang komba dengar tu dia pe ajaran. Masih tidak sanggernya kuat.